Apa yang di pelajari oleh Mbak Sugi, Mas Joko, dan Mas Wahyu? Sampai sekarang ini Mas, Alhamdulillah, Mbak Sugi, Mbak Joko, maupun Mas Wahyu Itu sudah mulai bisa membaca setidak-tidaknya sekurang-kurangnya Al-Fatihah dan surat-surat pendek Sudah dihapal, surat-surat pendek Tadi juga kan sudah bisa baca Al-Fatihah pas siang tadi kan Walaupun untuk bacaannya mungkin belum fasih Belum fasih ya Alhamdulillah Tapi luar biasa Mbak Sugi sekarang sudah nampak ganteng Alhamdulillah, Mas Joko juga nampak lebih pres, lebih cerah Alhamdulillah, Mas Salamun Jadi cerita Mas Wahyu kenapa pulang? Memang kemarin itu kurang anak badan, semua semua ada keluar banyak Juru pulang ke Rampung Oh jadi pulang ya, tapi tetap nanti naik lagi kan Oke, naik lagi Alhamdulillah Masya Allah, jadi Mas Joko, Mbak Sugi Kusilham, Mas Selamat Mas Hedi tidak bisa datang Yang beliau tetap titip salam katanya buat Mbak Sugi Dan beliau juga memberikan sedikit amanah kepada saya Yang mana tadi ada di rumahnya Kusilham juga Nanti dibawa kesini lagi aja Dan Alhamdulillah buat Mbak Sugi luar biasa perjalanan kita Semoga Mbak Sugi menjadi istiqomah Dan nanti setelah sudah belajar banyak, sudah mengenal banyak tentang agama Islam Nanti boleh Mbak Sugi keluar dari sini bukan berarti untuk tidak kembali Tapi untuk memantau-memantau situasi disini Jadi begitu juga Mas Joko Kalau ada apa, telepon atau beritahu Kusilham atau Mas Selamat Nanti Mas Selamat yang telepon saya Karena saya menyimpan nomor Mas Selamat Jadi Supaya saya setiap kali ke Jawa Ada kegiatan Jadi Seenggak-enggaknya Saya mempunyai orang yang dikenal di daerah sini Nanti kalau ada seperti dukun Atau sebagaimana Yang mana Mbak Sugi pernah lakukan dulu Atau dilakukan orang lain Tapi ingat ketika itu adat Atau itu ibadah mereka Jangan Jangan Nanti diberitahu Soleh Ghus Ilham Tapi kalau mereka melenceng Mengajak umat atau saudara kita Gak apa-apa untuk kita tegur Yang penting Kita pelajari dulu Kita harus tahu adat Nanti belajar Kita tahu harus bagaimana ahlak kita Karena musuh kita itu bukanlah saudara kita sendiri Tapi musuh kita itu adalah di dalam diri kita sendiri Jadi kita ingin mencontohkan kesabaran kita Untuk mengajak orang bagaimana supaya mereka juga mau mengikuti kita Mau mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seperti itu Masya Allah Jadi Mbak Sugi Al-Fatih hafal Sudah Alhamdulillah Sudah hafal Alhamdulillah Bukannya untuk Mau ngetes disini Mbak Sugi Tapi saya pengen dengar tadi juga ketika kita berdoa di depan tadi Juga cuma agak sama-sama saya dengar Cuma mungkin ingin mendengar langsung Supaya membuat semangat Mbak Sugi untuk menghapal-menghapal ayat-ayat lainnya Ya boleh Boleh dibaca Alhamdulillah 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 Wa Iyaka nasta' air Imptina shiratu al Nusta'vi Amin Masya Allah luar biasa ini bukan pokoknya udah udah pas banget itu besoknya ya Alhamdulillah Terus ada ayat lain ayat pendek atau surat-surat pendek menghapal juga nggak kemarin boleh dibacakan surat apa saja mungkin lupa namanya Oh coba Agus ilham kasih tahu yang surat Kulhu Allah Hai bismillahirrahmanirrahim Kulhu Allah Allah Allahus somat lam yalit wa lam yu'lat wa lam yakun larukuh wan akad Alhamdulillah Terus surat apa lagi Hai itu Anas mungkin tapi harus dikasih tahu pertama yang dulu Oh iya yang nas nas Kul'a'udhu birobin nas bismillahirrahmanirrahim Kul'a'udhu birobin nas malikin nas ilahin nas min syaril waswasil khunnas alladhi wasmisuhi syukurinnas minal kinnati wal nas Masya Allah jadi surat pertama itu adalah surat al-ikhlas yang kedua itu adalah surat nas ya terus surat apalagi itu itu aja enggak nah supaya untuk sholat saja dulu Oh itu sholat dulu Bacaan-bacaan yang lain Oke Alhamdulillah sekarang Mbak Mas Joko atau Mbak Joko Aduh kurang hafal kurang hafal aduh saya kalah sama Mbak Suki ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrohmanirrahim Maliki Omidin Iyakanabuduwa Iyakanastain Ihdina sirotol mustakin sirotol latina am amta alaihim hohoiril maktubi alaihim walabdolin amin Masya Allah cuma sedikit iya iya nggak apa-apa nanti di belajar lagi raih suangun yekos acari mana yekos yo iya tajwit-tajwitnya ya kalau surat pendek surah-surah yang seperti kulhu Allah bisa coba kulhu Allah Bismillahirrahmanirrahim kulhu Allahu ahad Allahu somad lam yalit wa lam yulat wa lam yakulahu kupuan ahad Alhamdulillah tapi tetap nanti diajar lagi rakyat ya terus surah apa lagi anak-anak itu belum berapa hafal mau coba seberapa hafalnya aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kul'a'udhu robin nas maliki nas ilahi nas min sari wal was 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 si honas ala ala alaji yuwas wis sudurinas minalji natiwanas kaku wakugus aku lebih servis acari nekos ya asya Allah Alhamdulillah ya kus ya seenggaknya di lebih di inikan lagi ya dari surat dari bacaannya tajwitnya namun Alhamdulillah Mbak Sugi karena setiap belajar itu memang semua butuh proses tidak langsung instan namun yang saya sangat apresiasi kepada Mbak Sugi luar biasa sudah sudah bisa mampu menghafal selang berapa lama saya disini saya pulang lalu setelah saya kesini sudah ada perubahan yang jauh daripada yang sebelumnya dan disini menunjukkan bahwasanya Mbak Sugi jadi Mas Joko atau Mas Wahyun sungguh-sungguh bertaubat sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri sungguh-sungguh ingin mempelajari agama Islam lebih dalam lagi namun disini baru menghafal namun bukan sholat ini yang Allah inginkan kita untuk masuk surga bukan puasa bukan juga zikir namun yang Allah inginkan itu hasil dari sholatmu apa hasil dari puasamu apa hasil dari zikirmu apa jadi insya Allah mudah-mudahan kita melakukan ibadah atau sholat dan kita juga harus menerapkan sikap perilaku kita sebagaimana yang dihancurkan sholat agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ya jadi insya Allah mudah-mudahan Mbak Sugi nanti lebih banyak lagi belajar dengan Yusilham mana tahu suatu saat Mbak Sugi menjadi seorang yang bisa diharapkan oleh umat dan bisa menjadi manfaat untuk umat dan bisa mengingatkan saudara-saudara yang masih tersesat di jalan-jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah jadi tadi kita sudah bakar-bakar kita sudah makan satih dan alhamdulillah kita sudah kita sudah melaksanakan hajat yang mana kemarin sempat saya rencanakan atau saya niatkan untuk datang kemari walau tanpa ada hadirnya Mbak Sugi siapa Mas Edy namun tidak membuat patah semangat saya untuk kesini karena bagi saya Mbak Sugi Mas Joko Mas Rahman Mas Wayu adalah saudara saya yang patut saya harus jaga yang patut harus saya temui yang patut untuk saya jadikan satu perjuangan untuk saya jadi jangan sampai Mbak Sugi merasa saya melupakan Mas Joko saya melupakan yang lainnya saya masih ingat nah jadi tahap pertama ini belajar lagi mengenal lagi tentang agama Islam nanti setelah saya kesini lagi semua sudah kita hafal dan pasih dan nanti kita baru bebas mau kemana seperti itu ya Mbak Sugi Mas Joko ya jadi insya Allah malam ini saya buru-buru pulang karena saya mau menjenguk anak saya karena beberapa hari ini beliau sakit ya jadi saya perlu untuk menjenguk anak saya melihat anak saya jadi saya nggak bisa lama-lama disini tapi tetap seolah saya kesini lagi nanti dengan keadaan yang mana yang seperti yang saya harapkan Mas Joko, Mbak Joko atau Mbak Sugi lebih bagus lagi lebih pasih lagi dan lebih bisa mengerti tentang agama Islam seperti itu ada yang mau disampaikan Mas Joko ada yang mau disampaikan ya ya ingin aku lalu ini yang aku silam ini benar-benar aku bosen ngajarin saya itu saya benar-benar pengen istilahnya mendekatkan diri sama pengcita kata ya itu Gusti Allah yang merasa ada banyak dosa bahagian ingin memang sudah tua kayak gini harus mendekatkan diri kata musik saya ingin benar itu jadi kita ini makhluk ciptaan Allah subhanahuwata'ala Mas Joko dan semua yang ada di dunia ini itu adalah makhluk Allah subhanahuwata'ala mau dia orang jahat mau dia orang-orang yang sepacingan-pacingan pun itu adalah makhluk Allah jadi jangan sampai ketika kita melihat orang yang salah sebagaimana yang kita lihat lewat mata kita jangan kita hakimi jangan sampai kita hina jangan sampai kita dolimi karena beliau juga makhluk Allah sebagaimana seperti kita jadi kalau sudah mengenal agama Islam jangan sampai kita tidak mengerti apa tujuan kita sholat jangan sampai kita sholat-sholat tetapi kita tidak memperbaiki ala kita kita menyalahkan sesama manusia jangan sampai seperti itu jadilah orang yang sabar sehingga kesabaran tersebutlah menjadi buah nikmat kita di dunia maupun nikmat kita di akhirat apapun telah kita dapatkan baik ataupun buruk terima karena itu semua sudah ditetapkan oleh Allah jangan sampai kita menolak walaupun tidak sesuai yang kita harapkan berarti kita termasuk orang yang tidak bersyukur takutnya menahan menjadi murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadilah orang ketika diuji sabar ketika diberi tetap bersyukur maka insya Allah kita tidak akan merasakan gelisah dalam hati kita kita tidak akan pernah merasa tidak nyaman kenapa karena kita termasuk hamba yang sabar seperti itu Mbak Sugiyah jadi Alhamdulillah saya nanti akan turun Gus Ilham ya saya minta antar mas selamat karena saya jadwal langsung mengambil atau booking tiket karena besok saya langsung jadi saya minta antar turun aja nanti setelah itu pagi saya langsung ke bandara nanti kalau ada waktu kita main ke Balembang ya Gus Ilham juga ya mas laman tapi tetap ini menjadi tempat dimana ini tempat dulu pernah dimuliakan tapi tetap muliakan ini dulu nanti ada masanya yang jelas jangan berharap dengan saya jangan berharap dengan Gus Ilham jangan berharap sama siapapun tapi berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita tidak kecewa kalau saudara atau semuanya berharap pada saya saya tidak akan pernah mampu karena semua hal Allah kalau saudara mencintai saya saya jangan sampai melebihi kenapa karena saya juga makhluk jadi kalau kita masih mengharap makhluk kita pasti akan kecewa tapi berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita terus bersyukur ya insya Allah hari berlalu musim berganti begitu pun juga kita dulu pernah salah tetapi kita tidak akan selamanya salah namun insya Allah kita harus tetap istiqomah makanya yang Allah harap itu taubat jadi manusia ditutup aibnya karena Allah ingin melihat mungkin karena kesalahannya itu yang akan merubahnya atau boleh jadi kebaikan itu akan merubahnya menjadi buruk jadi kita jangan sampai menyalahkan orang lain sehingga kita tertidak sadar pernah salah jangan sampai membenarkan orang lain sehingga kita sendiri belum benar jadilah orang-orang yang selama berada di koridornya Allah untuk tetap menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima apa yang sudah direncanakan di dunia ini baikpun langkah kaki kita maupun gerak bibir kita maupun daun ranting yang runtuh pun itu semua kendaklah tetapi kita tetap dimana kita sendiri atau hamba atau umat Nabi Muhammad SAW atau manusia yang diberi akal ketika kita mengikuti akal yang baik insya Allah itu semua datang dari Allah kalau kita mengikuti akal yang salah itu semua pengikut atau yang dikatakan ikutan atau yang diajarkan oleh syaitan atau datang dari syaitan jadi melakukanlah kebaikan insya Allah karena setiap kebaikan itu datang dari Allah ya kita tahu itu api Allah menciptakan api tetapi kita yang menciptakan bahan sehingga api itu jadi tetapi apabila api itu kita gunakan untuk penerang maka kita bisa terang tetapi apabila api tersebut kita gunakan untuk bakar orang atau rumah orang maka itu sudah termasuk salah jadi tinggal kita pilih kita gunakan sebaik mungkin jangan sampai kita jadikan api itu untuk merusak atau merugikan orang lain begitu juga akal kita kalau kita gunakan yang baik insya Allah datang dari Allah kalau kita gunakan yang buruk insya Allah datangnya dari syaitan ya ketika sudah terbisik di dalam hati cepat-cepatlah istighfar ketika kita dibisikkan kembali istighfar lagi ketika terus dibisikkan maka kita harus berpuasa untuk menahan hawan hafsu itu nanti diajarkan ya terima kasih terima kasih terlaksana sudah niat saya disini dan mbak sugi, mbak sesjoko, mbak joko, bus ilham, mas ramah titip salam sama mas wahyu titip salam semua dan insya Allah di kemudian hari yang mana kita ulang insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi baik sehari segala dohir maupun secara secara batin insya Allah jadi kami ini pamit lagi nanti mas selamat antara jadi Alhamdulillah saudara tadi kami habis bakar-bakar karena memang kami gak rekam namun masih ada bakarannya di depan karena kami menikmati sekali suasana itu jadi tidak sempat kami rekam karena di sisi lain kami menikmati, kami ngobrol santai, sehingga kami lupa kalau kami rekam, namun disini kami rekam untuk menunjukkan bahwa saya kami ingin pulang dan kami akan kembali lagi insya Allah ketika Mbah Sugi sudah istiqomah dan bisa kita ajak untuk keluar untuk mencari misi-misi selanjutnya bersama Mas Joko Alhamdulillah ada pesan Mbah Sugi ada pesan Terima kasih yang buat Masnya sama Masnya yang satu lagi Mas Ilyas sama Mas Juh terima kasih sudah mendatang kami sudah menempat dijanjinya sudah menasihati kami sudah membekali kami yang Alhamdulillah Insya Allah dan seterusnya semoga saja apa yang kita lakukan ini akan terus istiqomah Amin Amin Alhamdulillah juga semoga Mbah Sugi Mbah Joko dan Mas Wahyu dikuatkan Allah Amin terus diberi hidayah Taufik setelah Amin Allah Amin 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 pesan saya itu mahasannya semumpung masih diberi kesempatan tetap bisa berubah tidak ada kata terlambat betul insya Allah artinya ini walaupun dalam beberapa hari dan bacaan yang belum lanjut tapi dengan semangat yang kuat dengan semangat kuat dengan tekat dan niat itu Alhamdulillah bisa ya walaupun kita lihat tadi betul belum sesembuh naiknya itu Alhamdulillah Alhamdulillah itu saja pesan oke intinya Alhamdulillah buat Gus Ilham yang penting Gusnya tetap semangat juga agar Mbak Sugi Mas Selamat Mas Wahyu juga tetap semangat bersama juga Mas Selamat juga harus tetap semangat buat membimbing mengajari dengan sabar karena kesabaran itu insya Allah termasuk buahnya nanti insya Allah nikmat segalanya butuh proses bersabar Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbi Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syekirin Hamdan Naimin alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah dimana pada malam hari ini Allah hamba bersama saudara-saudara hamba ya Allah Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafia ya Allah dan Alhamdulillah ya Allah Allah engkau berikan hamba kelancaran ya Allah dalam melaksanakan tujuan hamba sampai ke sini Allah dan Alhamdulillah ya Allah pertemuan kami pada malam hari Insyaallah menjadi keberkahan untuk kami menjadi kenikmatan untuk kami serta menjadikan kami semakin untuk terus melakukan kebaikan ya Allah ya Allah Tuhan kami ya Allah berikanlah kami Allah hidayah ya Allah berikanlah kami kistiqoman untuk melakukan kemaikan jalan kebaikan kebaikan ya Allah Allah dan kami Allah membimbing Kami ke jalan yang NBA lah perlindungan Alhamdulillah ya Allah berikan juga kesehatan badan kami ialah agar kami tetap semangat untuk melakukan ibadah kepada MU ya Allah agar kami terus semangat untuk melakukan kebaikan Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Allah Jadikanlah kami menjadi umat yang bermanfaat untuk umat yang lainnya. Jadikanlah kami umat yang bermanfaat untuk keluarga kami Ya Allah. Ya Allah Jadikanlah kami untuk terus istiqomah berada di jalanmu Ya Allah Berikanlah kami hidayah Ya Allah. Bersihkanlah hati kami Ya Allah dari segala segala bisingan-bisingan syaitan Ya Allah. Ya Allah. Lancarkan dalam setiap urusan kami di dunia Ya Allah. Ridaillah Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami Ya Allah. Hamba ingin pulang Ya Allah. Berikanlah keselamatan untuk Hamba Ya Allah. Berikanlah juga keselamatan untuk saudara-saudara Hamba di sini Ya Allah. Berikanlah keselamatan Hamba untuk keluarga Hamba Ya Allah Ya Allah. Ya Allah. Amin. Sehat terus Mas Coko. Sehat terus Mbah Sugi. Sehat terus Gus Ilham. Sehat terus Mas Selamat. Ya. Insya Allah. Nanti kita langsung mumpung masih sore. Ya. Ya udah. Jangan kita siap. Kami akhirnya Assalamualaikum Wr. Wb.